Itu bagaimana Pak Menteri menumbuhkan keinginan anak-anak muda sekarang ini untuk menjadi petani juga. Kalau kamu mau punya uang yang pasti adalah pertanian. Pertanian tak pernah ingkat janji. Tuh yang muda-muda dengerin. Wah Sahrul Yassin Limpo ingin jadi presiden tanda tanya 24 Februari 2020. Ini pertanyaan yang saya gak suka. Pak Sahrul Yassin Limpo, apa kabar Pak? Kabar baik Alhamdulillah ya. Datangin Pak Menteri malam ini. Saya juga terima kasih mau diterima datang ke sini. Bisa aja ini Pak Sahrul. Pak kita ini udah jaga jarakan, ini rumah yang jauh ini bolehlah kita buka masker kan. Kalau kita sepakat ya buka. Insya Allah. Pak Sahrul Yassin Limpo ini mulai karir dari Pak Lurah. Lalu Pak Camat, Bupati, Wakil Gubernur. Gubernur dua kali ya Pak ya? Dua kali, 25 tahun saya kepala daerah. Kepala daerah ya? Dan Gubernurnya waktu itu calonnya juga gak cerai ya? Enggak, enggak. 8% yang utuh. Gubernur dan wakil. 7% Pak, lebih sedikit. Iya, kurang lebih lah. Bapak salah satu. Bermasuk salah satu saya. Salah satu dari yang akur ya Pak? Iya. Itu sesuatu hal yang memang penting sebenarnya. Ya kalau dalam satu sistem terjadi harmonisasi, visinya jelas, ya ngapain harus berceraikan gitu. Gimana Pak resep yang bisa akur gitu? Ya semua harus jelas kita dalam posisi apa, fungsi kita dan peranan kita apa, apa yang mau dicapai. Dan kalau semua tulus untuk negeri, untuk bangsa, untuk ibadah, harus sampai di situ, harus bisa utuh semestinya sih. Kalau menurut saya. Yang kedua yang bisa bikin berkelaiki kan ke interest. Kalau interest kita masuk kepada interest material, interest proyek, interest jabatan, kita memasang orang tanpa format yang jelas gitu ya. dengan sistem merit, sistem yang harusnya seperti apa, seperti manual aturan yang ada, maka di situlah kita bisa bercerai sama siapa saja. Di rumah juga bisa cerai, kalau visinya nggak ketemu kan. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Kita sebenarnya tugas kita apa nih? Yang satu bela kepentingan rakyat. Oleh karena itu harus temukan harapan dan kebutuhan rakyat. Mau saya gubernur, mau kamu wakil saya, mau saya menteri, ada wamen saya, temukan harapan dan kebutuhan dari fungsi dan peranan tugas yang ada. Kalau ketemukan itu, how to find the real needs, the real hope of the people, of the job kan gitu ya. Kalau ketemu itu kan pasti oke gitu. Yang ketua, nggak ada apa lagi di situasi pandemik dia. Tidak ada yang boleh jalan sendiri. Kita butuh hand to hand menghadapi troubulensi ekonomika, troubulensi politik, sekarang ini troubulensinya multidimensional kan. Karena COVID ini mengamburadolkan semua sistem gitu sebenarnya sih. Apa yang bisa jalan tanpa orang keluar rumah? Apa yang bisa jalan tanpa dia snape pesawat? Semua jadi terjadi sesuatu yang tidak normatif gitu loh. Oleh karena itu ya salah satunya hand to hand. Harus kompak. Kompak lah. Panutan. Dan bangga dong Pak, jadi salah satu dari 7% itu yang kompak ya. Alhamdulillah katanya si orang begitu. Tapi waktu saya bupati juga, saya kompak sampai akhir. Dua kali itu ya Pak. Iya. Jadi ayam oke. Dan okil saya, saya jadikan kemudian bupati mengganti saya dengan baik. Dengan Pak Sahrul. Ini kenapa jari bicara bupati sih? Nah ini dia nih. Seneng deh kita nih kalau gini. Pak Sahrul kan udah sering ikut pilkada nih. Saya baca di media, ada satu bupati yang baru di, oh belum dilantik tapi baru mau dilantik, bupati terpilih di Saburai Juwa, di NTT. Ternyata orang Amerika dia Pak. Iya loh. Itu ada yang. Itu gimana Pak? Itu kan unlinear. Ya sesuatu yang dalam bentuk kasus, sebenarnya kalau itu terjadi. Karena semua proses pilkada itu kan dimulai dengan klarifikasi data. Masa gak ketahuan di situ ya? Nah itu, itu berarti ada yang lemah di kita. Dan tentu saja, semua yang mau maju juga udah tahu. Gak boleh kalau kalau organ negara gak jelas. Tetapi saya kira ini masih perlu klarifikasi kan. Kita tentu dia gak boleh masuk ke sana dulu, sebelum klarifikasi resmi dari negara seperti apa. Nah, kesalahan ini kan harusnya memang, ya secara berjenjang harus kita lihat, siapa tugas apa, dan fungsinya apa, dan tanggung jawabnya di mana gitu. Apakah ini tanggung jawab ada di daerah? Apakah tanggung jawab ini klarifikasinya ada di, katakanlah lembaga yang ada di atasnya? Atau memang negara juga harus turun tangan? Saya punya pandangan sih terhadap hal ini, tapi saya kan menteri pertanian, jadi gak cocok juga. Tapi kan gak apa-apa Pak, sebagai orang yang pernah ikut pilkada beberapa kali kan. Oh iya, kan itu pasti, itu dulu. Kalau orang maju dengan sesuatu yang tidak konkret dalam data, sebenarnya orang itu melayang. Apapun kita mulai dari situ. Melakukan mapping sebelum melakukan program adalah bagian. Investigasi dari data menjadi sesuatu kepastian gitu loh. Kalau enggak, engkau melayang dalam proses itu gitu loh. Dan ini kan ya dari sekian ratus pilkada, cuma satu itu tentu yang punya persoalan oleh karena ini, ini kasus pasifik. Yang kedua, ya kenapa bisa lolos? Yang ketiga, gimana rakyat udah menaruh seluruh harapannya di situ, kemudian ternyata ada, katakanlah ada yang tidak normatif. Ini persoalan-persoalan pembelajaran dari negara besar seperti kita yang harus menjadi perhatian memang. Ada lagi Pak yang perlu jadi perhatian di media Pak. Pak Sahrul kan dari Sulawesi Selatan. Ini ada pulau dari Sulawesi Selatan yang dijual kata ya, dan udah dibeli 900 juta. Oleh? Oleh orang Pak. Jadi di pulau di Sulawesi Selatan, namanya Pulau Lantigiang. Ya itu sebenarnya kan bukan yang pertama kali, saya entahlah itu benar atau tidak, beberapa pulau di Sulawesi Tenggara, ada yang di Sulawesi mana lagi ya, Barat. Pulaunya dijual-jual ke swasta, ke orang-orang pribadi lah gitu. Mendengar gitu gimana Pak Sahrul sebagai tokoh Sulawesi Selatan? Enggak, sebenarnya kan ada masalah dasar terhadap alas hak untuk menjual sesuatu. Mau di pulau, mau di dataran, mau di gunung, ada alas hak. Dan alas hak itu diatur oleh undang-undang agraria kita gitu. Itu dulu. Emang, dan yang kedua, kalau dalam asas-asas yang terkait dalam alas dasar itu kan, memang gak boleh orang luar negeri yang beli tanah kita. Dari sana aja udah salah gitu prosesnya. Yang kedua, saya kira, ini kan proses perpindahan sebegini, ya bisa saja kembali, ini kasus yang melanggar undang-undang bisa saja seperti itu. Ataukah ada manipulasi dari sistem, yang harusnya ada. Terus, kan semua selain aturan ada, SOP dalam penjualan sebuah pulau ada dong. Iya, iya. Dan, menjual pulau kan gak semudah yang kita, ya saya 25 tahun nih jadi kepulauan daerah, dan saya punya pulau hampir 300 lebih. Oleh karena itu memang, Boleh dibeli pak, enggak man? Enggak, enggak boleh dibeli. Enggak bisa, saya enggak boleh beli pulau. Iya, saya enggak diusahakan, dioptimalisasikan dalam era seperti ini, tentu sah-sah saja. Terus, kan harus melalui SOP yang ada. Dan salah satu SOP itu, melalui sebuah proses-proses pemerintahan yang ada. Di bawah itu ada lurah, kepala desa, di bawah itu ada camat, di bawah itu ada bupati dan BPN, setiap kebupaten ada. Oleh karena itu, kira-kira ini eksiden-eksiden yang memang membutuhkan sebuah keprihatinan pemerintah. Itulah urusan pemerintah, enggak gampang. Karena urusan pemerintah mulai dari orang lahir sampai masuk di kuburan itu harus diurus. Orang yang paling kepo itu orang yang jadi pejabat pemerintah sebenarnya. Harus kepo ya? Iya, harus kepo. Kalau tidak dia kehilangan eksistensi gitu loh. Iya. Tapi artinya pulau di Sulawesi indah-indah. Karena mau banyak yang beli gitu Pak, paling tidak. Nah, oleh kira itu jangan dipatahkan totali. Kalau menurut saya tinggal diuruskan dalam aturan-aturan hukum yang benar. Mungkin saja orang yang mau beli itu menjadikan resort yang bermanfaat. Dan di sana akan ada terjadi, katakanlah kemudian akan terjadi kegiatan-kegiatan para wisata yang menarik tidak hanya orang dalam negeri atau domestik, tapi juga orang-orang luar negeri. Ada contohnya sih, selama saya jadi gubernur ada pulau di Selayar yang juga dihuni oleh seorang Jerman. Dan, iya tapi dia nggak beli pulau. Dia tinggal aja di situ. Kemudian, Di kebangkang. Iya, dia dengan, kita belum secanggih sekarang ya, dia udah pakai internetnya untuk mengundang orang-orang dari luar untuk long stay di sana. Dan itu dalam promise-promise yang ketat oleh pemerintah. Dia juga mempersewakan, kalau saya nggak salah pada saat itu, Prahupini sih. Di mana di atas kita bisa makan stik, makan apa. Dia jadi pengusaha di sana, tapi dia tidak memiliki pulau itu. Jadi artinya boleh dikembangkan, tapi nggak bisa dimiliki. Tetap dalam milik negara gitu. Ya kalau orang asing yang miliki, bahaya besok menjadikan tempat pangkalan militer, kan bisa berbahaya juga untuk kita. Ya itu kan pikiran saya di asing. Ya belum tentu benar juga sih. Belum tentu benar, tapi dari pengalaman saya sebagai orang birokrasi, saya pikir sih seperti itu. Mestinya ada SOP. Jadi, not just the rule. Ada sistem yang harus menjadi pegangan kita sendiri. Oke, Pak Mentan. Ini kita ngomongin pulau, ngomongin Sulawesi. Sekarang kita ngomongin kementerian pertanian aja. Coba nih, kita ada gambar nih Pak. Nah, gambarnya begini nih. Subsidi pupuk 33 triliun tiap tahun. Jokowi. Return ke negara apa? Lalu, coba lagi satu lagi. Nah, usul ke Jokowi. Susi Puji Astuti minta semua jenis subsidi diganti bantuan tunai. Gimana Pak Sarul? Ini setuju nggak dengan usulan Ibu Susi ini? Untuk semua subsidi, mungkin termasuk subsidi pupuk maksudnya ya ini. Diganti bantuan tunai gitu. Enggak, saya ingin katakan dulu gini. Bahwa masalah pupuk itu masalah yang sangat urgen, sangat penting. Karena dia adalah bagian dari nutrisi atau vitamin bagi tumbuhan yang ada. Ususnya subsidi pupuk kita kan untuk pertanian tanaman pangan. Padi lebih banyak ya. Oleh karena itu, pupuk itu dibutuhkan. Yang kedua, semua jenis varitas padi dengan menggunakan hebridasi. Hebridasi memang hebrid. Jadi hasil persilangan, kemudian dia menjadi produksi bibit unggulan. Salah satu yang dibutuhkan adalah vitamin. Agar produktivitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, butirannya menjadi besar, dan ketahanan hamanya juga oke. Mungkin penyusian iklim juga bisa dilakukan. Itu gunanya pupuk. Dan pupuk kita di Indonesia ini sudah berkontribusi untuk meningkatkan hasil padi kita, beras kita. Jadi itu. Jadi kalau ditanya, apakah pupuk itu sudah ada hasilnya? Ada. Saya bekas bupati. Pada saat bupati, saya cerita verbal aja, supaya jangan akademik gitu ya. Saya waktu bupati, rata-rata, bupati Goa itu, Goa itu daerah yang paling, yang dianggap subur lah. Kemudian, optimalisasi padi kita itu per hektarnya hanya 4 ton. Itu udah hebat banget. Biasanya cuma 3 ton. Jadi 4 ton itu adalah hasil maksimal pada saat itu. Setelah dikasih pupuk, rata-rata di atas 5,6, 5,2 ton. Ya, kalau kita mau dengan dempam-dempam yang ada aja, percontohan yang ada, rata-rata di atas 6 ton per hektare. Oleh karena itu, it's okay. Kalau pakai varitas, pakai pupuk, pasti produktivitasnya meningkat. Nah, itu dia. Jadi itu dulu. Apakah negara lain pakai pupuk? Semua negara lain pakai pupuk. Dan, bahkan, kalau kita pupuk yang dibutuhkan sebenarnya, dari 7,4 juta hektare lahan persawan kita, membutuhkan kurang lebih 23 juta ton pupuk. 23 juta ton. Setelah di-cleansing, setelah di-cleansing, yang harus, mutlak harus pakai pupuk itu, di-cleansing itu antara lain, yang harus menerima, harus dibawa 2 hektare. Pemilikan tanah dibawa 2 hektare. Oleh karena itu, yang lebih dari 2 hektare, beli sendiri lah pupuknya. Kayak lah. Iya. Jadi, itu setelah di-cleansing, datanya menjadi 12 juta. ton. Untuk seluruh Indonesia. Nah, karena kemampuan, keuangan kita sangat terbatas, kita hanya dapat 7 juta ton per tahun. Atau, kemudian, setelah Pak Jokowi, ditambah lagi, menjadi 3,4 trion, akhirnya menjadi 8,9 juta ton per tahun. Jadi, kita miss dari 12, ke 8,9 juta. Yang mestinya 23. Jadi, sampai kapanpun, masih ada yang tidak dapat pupuk. Nah, itulah. Sampai di mana-mana. Tetapi, secara umum, sebenarnya 7,4 hampir. Kami katakan, tidak ada sebenarnya yang tidak dapat sesuai dengan RDKK. Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok. Jadi, yang mau dapat pupuk subsidi, harus masuk di kelompok. Bagaimana mendapatkan kelompok? Dia mendaftarkan di kelompoknya, kelompoknya daftar di PPR. L-nya, kemudian nanti masuk ke, di verifikasi oleh kabupaten, di verifikasi oleh provinsi, baru naik di Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mendorongkan kebijakan. Siapa-siapa, by name, by address di situ. Jadi, sebenarnya sudah seperti itu. Itu baru dapat kartu tani itu, Pak. Jadi, kita cuma menggunakan, 30 lah, seperti kata Presiden, 30 lah. Apa return-nya? Return-nya adalah, kita punya padi, ya cukup bagus lah. Kira-kira begitu. Saya tentu tidak dalam posisi, saya nak buahnya, Pak Jokowi, Pak Presiden, apapun perintah beliau, saya siap. Tetapi ingin saya sampaikan begini, bagaimana posisi Indonesia, dibandingkan seluruh negara Asia, produktivitas per tonnya. Saya tidak hafal persis datanya, tetapi, yang di atas dari Indonesia, 5,9, hanya Vietnam. Kita 5,2. Rata-ratanya per ton per hektare. Berapakah Thailand? 3,7. Berapakah Malaysia? 4,1. Berapakah Filipina? 4,1. Jadi, kita di atas tinggi, berapakah India? 3,3 ton. Jadi hasil pupuk kita, Alhamdulillah, kayaknya lumayan. Bahwa, ada sushi mau mengusulkan, mau di belak, ya nanti dikasih aja uang, nanti dia beli pupuk sendiri, ya bagi saya sih, ikut aja yang mana yang tepat. Yang jelas, tetap pupuk itu dibutuhkan. Itu supaya jawabannya, jangan nabrak siapa-siapa. Tapi kalau, pupuk-pupuk organik gitu, Kementan juga, ini Pak, apa memberikan pendidikan, atau pengetahuan, untuk para petani, untuk memakai pupuk organik juga? Iya. Jadi, kan sebenarnya, di sekitar, pernah bahkan program kita adalah, setiap daerah kita, sekali dengan mesin pencacah, dan lain-lain, untuk membuat pupuk organik. Dan mereka juga tahu. Katakanlah, pupuk kompos, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang, di daerah, banyak teman-teman, pupuk mereka, yang mereka pakai sendiri. Bayangkan kalau, sebenarnya kita butuh 23 juta ton. Oleh karena itu, kalau cuma 8,9, kan harus dia cari pupuknya sendiri. Dan kalau tidak, ya alhamdulillah, dengan adanya kur oleh Bapak Presiden, kredit usaha rakyat, saya pakai 55 trion nih sekarang. Itulah yang mereka belikan pupuk, non-subsidi, barangkali sebagian. Adalah, adalah yang membeli, walau alam, tapi pasti ada, karena dia butuh pupuk. Dan kita yang dulu, menganjur-ganjurkan, untuk menggunakan pupuk, zaman Pak Harto dulu. Dan hasilnya ya, memang meningkat gitu. Ini ada beberapa berita nih. 2021, BPPSDMP, wah panjang banget nih. Kementan, canangkan seribu petani milenial, magang di Jepang. Kementan, tetapkan 67 duta, petani milenial, dari seluruh Indonesia. Yang ketiga, BPPSDMP, Kementan, siap cetak petani milenial, yang maju, mandiri, dan modern. Sementara ada ini juga nih Pak. Coba. Nah, Ritwan Kamil, cari 5 ribu anak muda, untuk jadi petani. Bonusnya, bisa nikahi, kembang desa. Ini caranya, katanya gitu. Tapi intinya kan, berarti, Kementan, dan Pak Gubernur ini, ingin mencari anak muda, untuk jadi petani. Petani kan, yang muda sekarang, minat untuk menjadi petani, mungkin, udah, apa ya, mungkin gak banyak kali Pak ya, apalagi sekarang, sudah masuk ke start-ups, dan lain sebagainya, itu bagaimana, Pak Menteri, menumbuhkan, apa, keinginan, anak-anak muda sekarang nih, untuk, menjadi petani juga. Saya kira, salah satu bentuknya, gini, kesadaran kita, yang pertama, artinya adalah, dengan adanya, covid ini, semua paradigma yang lalu, bergeser gitu, orang cari uang itu, datang ke kota, sekarang gak ada lagi, uang di kota, dengan covid. Wah, tuh yang muda-muda, dengerin. Yang ada uangnya, yang pasti adalah, di desa, dan salah satu, yang di desa, yang pasti menghasilkan uang, adalah pertanian. Karena pertanian, kapan kamu keluar dari rumah, ada halaman, satu meter, dua meter, itu sudah, uang. Jadi kalau kamu mau dapat uang, bertanilah. Dan, memang bertani itu, membutuhkan keringat, membutuhkan sedikit, ada cahaya matahari, ini kan semua sehat. Dan, petani itu, physical distancing, secara langsung, karena tidak ada orang nanam, ngumpul-ngumpul gitu. Tanam sendiri-sendiri gitu. Jadi, kalau begitu, pertanian adalah, sebuah masa depan. Kalau mau, saya bekas lurah, saya bekas camat. Kalau mau, perbaiki sebuah desa, sebuah kelurahan, sebuah kabupaten, perbaiki, pertaniannya. Kalau mau, negara itu survive, dan besar, mampu menghadapi, gelombang, dan trouble lens, apa saja, berkuat pertaniannya. Sekarang, contohnya, hanya pertanian, yang tumbuh dalam, sepuluh tahun terakhir, di, di, dihajar dengan COVID nih, pertanian tumbuh, 16,4 persen. Ya, saya gak mau cerita yang lain. Ekspor kita naik gitu. 549 triliun, ekspor, 15 persen. Berarti pertanian, di saat orang lock, serta COVID, orang bingung, hanya pertanian, yang gak bisa ditunda. Ada, ada contoh saya gini, Dias. Kalau kau, bocor rumahmu, bolehlah, kamu tempel dulu, pakai plastik lah. Ya, gak usah beli, genteng dulu. Tunda aja, nanti COVID selesai. Kalau kamu punya, mobil atau motor, rusak-rusak, ya tempel-tempel dulu lah, benar-benarin businya, dan lain-lain, pakai aja tahun depan. Nanti, tapi makan, gak bisa ditunda, Dias. Oleh karena itu, pertanian, tempat, dimana, di depan mata kita, ada masa depan, ada uang, dan, semua orang, bisa berfungsi, dari semua umur yang ada. Nah, gitu. Artinya, ada tanaman, yang 20 hari sudah panen, sudah dapat duit dong. Ada tanaman, yang satu bulan, sudah panen, dua bulan panen, tiga bulan panen, satu tahun, tidak pernah berhenti. Kalau begitu, dan Indonesia kita, sangat kuat, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaannya, Dias tuh, kenapa anak Melenia, dia belum tahu aja kali, kalau mau dapat uang, lari ke pertanian. Dan ternyata, saya punya anak-anak, yang Melenia sekarang, gembira banget. Yang udah jalan rata-rata, tidak ada yang, tidak dapat, tempat puluhan juta tuh, bahkan ada ratusan, ada miliaran, per bulan. Per bulan. Jual janda bolong ke Jerman, ke AERA apa, yang kembang itu, satu kembang, harganya dua, dua puluh juta. Jatuh bot, lima kembangnya, berarti seratus juta. Dan itu hal yang biasa, bagi kita di Indonesia. Itu contoh aja, nah ada yang saya ingin katakan, bahwa mari merubah paradigma, bertani itu adalah orang miskin. Nah mengubah image-nya itu kan ya, susah tuh. Kalau mau kau punya uang, saya gak bilang kaya ya, karena relatif banget. Kalau kau mau punya uang, yang pasti adalah pertanian. Pertanian tak pernah ingkat janji. Nah image bahwa petani itu miskin, itu zaman dulu. karena startup, online system, sudah bisa jual langsung ke Amerika ini, saat ini menit. Dan tanaman Indonesia, salah satu tanaman yang dibutuhkan oleh dunia. Kemudian, dengan berbagai kemajuan teknologi, science and research, mekanisasi dari kemajuan, orang bisa bertani tanpa kakinya menyentuh tanah kok. Orang bisa bertani tanpa tangannya menyentuh lumpur. Kalau gitu, apa yang kurang, mau dapat duit ada, teknologi yang ada, 4.0 apalagi, kemudian startup, online system, ekspor, impor, yang terbuka dari dunia ini, menjadi peluang. Oleh karena itu, memang, ya, rubah paradigma, bahwa, petani itu miskin, petani itu jorok, itu zaman dulu. Walaupun, jumlah kita yang sangat besar. Yang ketiga adalah, demografis, orang, kita kan, jumlah anak milenial besar. Oleh karena itu, harus saya kejar. Harus saya kejar. 2 juta setengah, menjadi target saya dalam 5 tahun. Untuk yang milenial? Untuk milenial. Saya lagi buat, di 2002 saat ini, lagi saya. Lebih besar dari 5 ribu, anak buah ini. Ya, salah satu, yang bagus ini, Rituan Kaila adalah salah satu. Ya, 5 ribu pasti jadi contoh. Kalau 5 ribu sudah bergerak, yang lain pasti, saya salut lah, kalau ada pikiran-pikiran para gubernur, seperti ini. Saya kasih magan, seribu. Ini tahun ke Jepang. Dan kita targetnya seribu. Saya mau banyak banget. Ya. Satu desa, yang kita punya desa 70 ribu. Harus bisa dikejar. Kirim magang berapa lama, Pak? Di sana? Di Jepang? Ya. Yang kita biaya itu, 3 sampai 4 bulan. Oh, lama juga ya? Magang di sana? Ya. Tapi kan mereka juga happy, karena orang makan di sana juga dapat segalanya. Orang Jepang itu tahu, membagi keuntungan. Dan dia biasa, yang saya kejar adalah etosnya mereka. Bukan lagi teknik bertanamnya. Etos mereka, dia biasa jam 5 subuh, udah menuju ke sawahnya. Nanti jam 7 malam, baru bisa balik. gitu pun dia benar-benar hasilnya. Sampai jam 9 malam. Ada yang udah pulang dari magang, Pak? Yang berhasil-berhasil ya pulang. Contoh, kalau bertani. Dan suatu saat, mari kita lihat dia. Mereka 2 miliar 1 bulan. Gila, loh. Gila, ya? Berarti memang buat milenialnya, matanya harus kebuka, ya? Dia cuma menghimpun dari macam-macam, sayur-sayur dari masyarakat, diajarin, dia kasih caranya yang tanpa pepsi, sida, dan lain-lain, segala macam itu, yang dibutuhkan. Dikumpulin, dicuci, dipackaging dengan baik, di ultra, dan lain-lain, baru dikirim ke. Dan itu sangat besar. Banyak di Lembang, banyak di Bogor. Dan sekarang ini, saya lagi hunting sampai semua daerah. Saya lagi buat duta-duta milenial pertanian. Dan itu terfasilitasi dengan asistensi oleh kita, dan ruang-ruang untuk menggunakan kur pertanian. Ini milenial ini benar-benar harus dengerin ucapannya Pak Menteri. Harus kembali ke bertani, jangan meremehkan profesi petani. Dan mungkin-mungkin bisa benar-benar nikahi kembang desa. Tapi fotomu, fotomu dia. Harus ambil foto-foto yang itu. Bagusan. Putur kan link-link yang sudah ada di anak-anak yang ada. Dan nanti aku kirimin. Oh iya, baik boleh. Ntar kita pasang. Dan anak-anak milennya bagus juga dipanggil di sini. Yang bertani. Yang bertani, dan itu enggak. Dan nanti saya fasilitasi kalau memang dia juga happy. Kita punya di Aceh, kita punya di mana. Sama ini Pak, saya mau nanya nih tentang pertanian juga. Coba yang berikutnya deh. Kementan luncurkan agriculture world room berteknologi modern. Ini apaan Pak? Ini kayak di film-film nih. Ini untuk apa sih? Indonesia kita kan negara yang besar. Dan kita bukan negara kontinental. Artinya kita terdiri atas 17 ribu pulau. Gimana ngontrolnya? Setiap dalam satu tahun, kalau kita enggak gunakan digital. Tidak menggunakan teknologi lah katakan seperti itu. Mungkin sampai lima tahun berapa kabupaten yang saya bisa lihat. Dengan menggunakan agriculture world room, kita menggunakan satelit, kita menggunakan resolusi dekat yang dipantau dari satelit. Kita menggunakan artificial intelligence menghitung. Kita menggunakan robot konstruksi yang ada pada daerah tertentu. Kita menggunakan internet of things pada tempat-tempat yang memungkinkan. Sehingga di saat yang sama saya bisa bicara dengan seluruh petani atau PPL saya yang kurang lebih 60 ribu orang setiap Jumat, saya bisa dengar. Mereka bisa dengar saya. Dari sini? Dari ruangan ini? Dan PPL juga diajarkan untuk menggunakan dia punya smart handphone kan untuk bicara. Dia langsung masuk di sini. Aku bisa lihat, kamu mau sebut daerah mana? Di Jawa mana? Data langsung ada di sini? Kabupaten apa? Kecamatannya apa? Desanya apa? Kelompoknya apa? Langsung saya tarik turun. Ini udah pakai pupuk belum nih? Agroklimaksnya yang ada di sana seperti apa? Hara yang dibutuhkan seperti apa? Oh, dalam pendekatan yang jauh, kapan dia panen? Dia di dalam proses persiapan padinya itu persiapan satu, persiapan dua, persiapan tiga kah? Kalau begitu panennya kapan? Kapan saya bisa ukur? Dari sini juga bisa ukur berapa hasilnya gitu loh. Walaupun memang saya baru sampai Bali, Jawa seluruhnya Bali, kemudian sampai Sulawesi, belum total seluruhnya, tapi minimal untuk yang dalam pantauan saya secara penuh, saya bisa lihat. Dan ini baru ada di jamannya Pak Sahrul? Iya. Masa kalah sih sama negara lain. Saya bisa tahu berapa sih banjir saya seluruh Indonesia dari sini. Karena kalau dulu resolusi yang kita pakai dari satelit, di atas 100 meter, sekarang bisa di bawah 12 meter loh. Bahkan aku lagi coba yang 4 meter. Sehingga berapa pertanaman, berapa malai dari satu rumpun yang ada, berapa anakannya, saya bisa tahu. Dan ini katanya dapat penghargaan juga dari 8 ya Pak? Dapat. Saya kira salah satu yang, walaupun tentu saja proses-proses ini masih berjalan lah. Karena katakanlah, kalau dia menjadi sesuatu yang kita butuhkan, kan kita punya bandwits juga. Yang ada di setiap desa, di gunung-gunung, belum sepenuhnya kuat gitu loh. Belum sepenuhnya kuat. Jadi ya tentu tidak seluruhnya terjangkau, tetapi saya udah bisa bicara lah minimal sama Pak Camat, Pak Kepala BPP saya, Balai Penyuluh Pertanian saya di suatu tempat gitu. Tapi Pak Sahrul kan udah gak milenian lagi, kok mainannya digital begini terus sih Pak? Kamu melakukan digital, atau kamu kehilangan. Kalau kok gak pake digital, sama saja kok kehilangan kesempatan yang ada, apapun. Kalau saya nunggu, bisa, bisa ano tuh, saya bisa pantau Kalimantan Selatan, yang banjir itu, dia laporkan, sekian puluh ribu. Saya dari AWR saya, saya sudah bisa hitung. Laporan itu sesuatu atau enggak? Gak bisa dibohongin lagi? Iya, bohong-bohong dikit aja. Gak mungkin. Bohong-boong dikit. Artinya aku bisa ada, second opinion juga ya. Di, di Sumatera, Sulawesi Barat yang bencana alam kan, laporannya hanya 250 Pak, hektare yang bersoal. Saya sudah dalam perkiran, ini pasti di atas 10.000, 20.000. Karena otot. Karena ini 250 hektare. Aku gak percaya. Tarik pake AWR. Ternyata betul tuh. Dia yang benar. Aku yang salah hitung. Real time ini Pak ya? Real time. Oleh karena itu, saya, karena penasaran juga, saya langsung turun ke, Sulawesi Barat. Dan ketemu memang seperti itu. Ini kita ngomongin tadi, serius-serius, kita mau yang entengan dikit lah. Dikit nih. Coba. Nah, ternyata Pak, Syahrul Yassin Limpo main TikTok ini. Inilah sosok gadis cantik yang mengajak mentan, Syahrul Yassin Limpo main TikTok. Suka main TikTok? Enggak juga. Saya lagi godain kayaknya dia nih. Tahunnya saya gak tau kalau itu. dia lagi, akhirnya di, jadi, terkirim, ter-sharing kemana-mana gitu ya. Iya kah? Boleh lah, sekali-sekali bikin akun TikTok juga Pak. Tapi gak ada gambar TikToknya kan? Iya. Iya. Dia lagi TikTok-TikTok, saya ikut-ikut di belakangnya, tahunya jadi viral gitu loh. Aku jadi malu juga. Tapi, kita yang paling seneng ngeliat ini, yang berikutnya nih Pak. Nah, inilah Syahrul Yassin Limpo, ikut nonton Firehouse dan Stilhat. Nah, ini dia. Ini baru ngerok. Nge-fans sama Firehouse? Iya, itu kan termasuk jaman-jaman saya dulu. Kamu belum pernah lihat, waktu saya sekolah di Australia, rambut saya sepanjang ini. Oh iya? Iya. Gondrong, metal juga Pak Menteri. Kamu main sepanjang ini. Mungkin lebih panjang lagi kali. Oh, main band? Enggak. Hanya gondrongnya doang. Angkatan saya pasti, kayak Ahmad Albar sebenarnya. Gondrongnya aja ya Pak ya. Gitarnya enggak ya. Enggak. Tapi, ada lagi, saya satu coba, Syekh Ali Jaber di mata mentan Syahrul Yassin Limpo. Gimana di matanya Pak Menteri memangnya, Syekh Ali Jaber ini? Ya saya suka, seorang ulama, mubalik, yang selalu, teduh gitu. Kan, kita tempatnya nyandar, kita tempatnya, katakanlah, berharap satu pikiran-pikiran yang segar gitu. Yang tentu menembus langit ya. Nah, Syekh Ali Jaber itu bisa mengantar kita seperti itu. Tidak ada prajudice, tidak ada yang sangat ekstrim, tidak ada kebekuan-kebukuan, akal, yang, katakan, yang kan kita paling sulit, kadang-kadang mencerna, kalau dibawa, akal sehat kita sepertinya terbodohi gitu loh. Dengan pikiran-pikiran yang, kan menurut saya juga, agama apapun termasuk, ya saya gak menyinggung itu, tapi harus logik gitu ya. Dan Islam itu menurut saya sangat, agama yang sangat logika gitu. Artinya, akal yang dikasih oleh Allah, harus dipakai, untuk kita sendiri, tidak membodohi akal sehat kita. Bunuh orang itu kan gak sehat. Iya, iya. Kalau mau juga bunuh orang, itu namanya membodohi akal sehat kita gitu. Kira-kira begitu. Kenal dekat sama Syekh Ali Jaber dulu? Sempat ketemu? Enggak, dia ke waktu saya gubernur, dia sering datang kan, ke Makassar, dan ya seperti itulah. Dan saya termasuk orang yang, sering saling mendengar dia, dalam Youtube, dalam apa-apa ya. Begitulah, Syekh Ali Jaber di mata Pak Mentan. Coba berikutnya. Nah ini, Mentan SJL masuk 10 besar, Menteri Jokowi kinerja terbaik, 16 Februari. 2020. Coba lagi, IPB apresiasi, satu tahun kinerja, mentan, Syahrul Yassin Limpo. Coba satu lagi. Times Indonesia beri penghargaan kepada Syahrul Yassin Limpo. Waduh, ini, kinerjanya banyak yang bilang, bagus itu Pak. Ya itu penilaian orang, saya kerja aja. Tapi, ada sesuatu dia, yang saya percaya, dalam proses-proses kehidupan saya. Bahwa, keringat itu, tidak pernah membohongnya hasil. Jadi, kalau ada orang, yang merasa sukses, tapi tidak berkeringat, saya nggak percaya. keringat itu, tidak harus peluh yang keluar, tapi, maksudnya kerja. Dan saya, dalam proses seperti itu. Ini tahun 14, penghargaan nasional, yang didapat oleh Kementerian, itu bukan saya. karena naib seorang pemimpin, yang merasa dirinya berhasil. Keberhasilan itu, harus dari bawah. Dan, menurut saya, pemimpin yang baik, bukan bagaimana, dia mampu, anak buahnya mengatur, diatur, sehingga, dia mengikuti pemimpinnya. Tetapi, lebih banyak, pemimpin mengatur dirinya, agar anak buah, mampu mengikut dirinya. Jadi, pemimpin yang mengatur diri. Dan kita yang mau merentah. Jadi gitu. Jadi, yang pertama, adalah memang, mengelakukan engineering, bagi jajaran, dan, social engineering itu, juga sampai, di masyarakat. Kalau itu, hadir, seperti itulah. Di data BPS, bukan data mental. pertumbuhan, di COVID ini, hanya kementan. Teri bulan 2, 16,4, naik menjadi, hampir 2 lebih. Dan, teri bulan 3, menjadi 3. Teri bulan 4, masih naik lagi. Hanya di kementan. Ya, gitu. Tapi, ya, itu data BPS. Data BPS. Dan, silahkan saja. Saya, intinya, si kerja. Yang ada di pikiran saya, dalam situasi COVID, vaksin, yang paling utama, adalah makanan. kau mau bikin apa, biar kau disuntik vaksin berapa, kalau makanan nanti besok, bersoal, kan bersoal lah. Dan, saya ditugaskan oleh Presiden, untuk, berada di situ, dan insya Allah. Walaupun memang, ya, saya juan, setiap saat, siap dimarahin, kalau ada yang kurang, ya namanya juana buah, tapi, saya berusaha, dengan sekeras-kerasnya. Tadi, masalah kinerja, Pak, saya ingin, mau kasih lihat lagi nih, foto berikutnya. Ini hari ini, coba lihat. Nah, isu risafel, seret, nama mentan, Syahrul. Nasdem yakin, kadernya kerja bagus. Gimana Pak Menteri ini, tentang isu ini? Aku ini, udah, 25 tahun, jadi kepala daerah. Dan, Alhamdulillah, Allah, dengan, kepercayaan Bapak Presiden Jokowi, saya dijadikan Menteri, dan, tentu saja, ini proses-proses yang luar biasa, yang saya sudah harus syukuri. Dan, saya di Kementerian ini, tentu saja berharap, ini menjadi satu nilai, di mata Tuhan ini, ibadah, di mata Republik ini, saya tentu berharap, adalah bagian-bagian untuk meninggalkan, legasi bagi negara ini. Oleh karena itu, jabatan kan sesuatu daki-daki nih, setiap saat bisa datang, maupun pergi, dan, pada dasarnya, yang bisa saya jawab, dia sehari ini adalah, saya kerja. Saya kerja. Saya pertaruhkan segala kekuatan, kemampuan saya, demi membela kepentingan rakyat dan bangsa, di bawah Bapak Presiden. Kalau begitu, Bapak Jokowi adalah orang yang, paling tahu, apa yang, beliau kerjakan, dan, apa yang anak buahnya kerjakan, termasuk saya, dan, semua terkembali kepada, Presiden, dan terkembali kepada Tuhan. Jadi, nggak terganggu, kayaknya jalan terus saja ya? Iya, nggak lah. Jalan, di era sekarang ini, kan semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa, oleh karena itu, kalau itu terganggu, semua bisa-bisa jadi, terganggu. Kalau saya sih kerja saja, memang saya kerja kok. Dan itu penghargaannya, udah kelihatan tadi Pak. Banyak banget kan. Iya, besok sudah ada. Jangankan itu, kemarin kan, dikatakan bahwa, Putih State di Kalimantan Tengah, gagal, tidak berhasil. Ada kepala desa, menyatakan ini gagal, dan kemudian, sorenya udah, ditarik lagi, bahwa saya nggak pernah, diwawancara seperti itu, oleh siapapun. Dan kepala desanya, kemudian, diviralkan kembali, bahwa, gimana caranya, mau dibilang gagal, orang panen juga belum. Jadi, belum panen, udah gagal, gitu loh. Nah ini, dan seperti itu. Tapi itulah bagian-bagian dari, bagian dari dinamika, dan, sesuatu yang harus, menjadi pesan. Bahwa saya pasti harus, kerja lebih kuat lagi. Oke, Pak Menteri, terakhir. Sudah pernah jadi lurah, jadi camat, bupati, wakil gubernur, gubernur, menteri, coba lihat. Berikutnya, Pak Sahrul Yasi Limpo, ingin jadi presiden, tanda tanya, 24 Februari 2020. Ini pertanyaan, yang saya gak suka. Boleh ya? Jujur ya? Iya dong. Aku orang kerja, aku orang kerja, dan gak ada itu, pikiran mau jadi apa. Ini, Allah, udah luar biasa. Presiden Jokowi, sangat-sangat, luar biasa, memberi saya kesempatan. Bisa dari bawah begitu, kemudian bisa jadi menteri, kurang apa. Pak biayi alai rabi kumadu gajiwa, kecuali kau tidak tahu syukuri, apa yang Allah kasih padamu. Aku kerja aja, lihat dia. Gak usah lah, pikir-pikir itu dulu. Dan, bukan dulu, saya gak pernah mau pikirin. Tentu, jawaban saya, hari ini tidak. Tidak cukup. Sebenarnya sudah ditulis juga disini, Pak, mengaku tak punya cita-cita, ingin jadi presiden. Cuman belum di klik aja saya. Kamu tahu, ya berarti ini udah 30 tahun, aku tidak pernah jadi, grandpa yang baik, untuk cucu saya. Kapan, anak saya, saya gak pernah jadi bapaknya yang baik. Ternyata-ternyata, ya udah 25 tahun, saya jadi, sekwildan, saya pernah sekwildan, saya pernah, gak gampang gitu loh. Mana pernah saya libur. Apalagi, satu tahun ini, di masa COVID, gak pernah aku jadi, kakek yang baik. Aku udah punya cucu tiga nih. Iya, kan tadi satu, udah TikTokan, Pak. Udah TikTok. Iya. Kan, kehidupan ini enak juga. Kita kan mau nikmatin, dengan anak-anak. Aku kapan. jadi kalau mau terus, 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 mungkin juga gak pernah mau berakhir ya. Padahal, dalam tanda petik, kecuali, memang, itu kebutuhan, negara, bangsa, saya sudah terbiasa, mewakafkan, segalanya. Dan anak-anak saya, sampai besar pun, hampir tidak pernah piknik, dengan saya. dia cari. Sekarang kalau diajak, Papa ajak kamu piknik yuk, sekalian ketangga. Papa gak usah piknik deh. Uangnya aja, kasih sini kita pakai sendiri. Papa gak boleh, gak, gak asih lagi gitu. Jadi udah kayak gitu. Oke, Pak Menteri, Pak Sahrul Yassin Limpo, kita sudah bicara, banyak hal. Saya berterima kasih, Pak Menteri sudah hadir disini, sudah menjelaskan, mengenai programnya. Mungkin ada kata-kata terakhir, untuk para milenial, yang pada menonton acara ini, terkait, menjadi petani, atau hal-hal lain, dari Pak Sahrul Yassin Limpo. Pertanian adalah, sesuatu yang ada di depan mata kita. Pertanian tidak pernah ingkar janji. Pertanian adalah, lapangan kerja, yang terbuka bagi siapa saja. Makin mudah, makin bagus. Kan energinya, makin banyak. Kemudian, dinamika, dan, fighting spiritnya, pasti lebih besar kan. oleh karena itu, pertanian menunggu, para milenial untuk datang. Paradigma kemarin, sudah lewat, bahwa petani itu miskin. Tidak. Petani itu tempat, di mana uang, untuk menjadi orang yang punya, ada di depan mata kalian. Oleh karena itu, segera bertani, dan, ya, tentu saja, membutuhkan proses. Tidak ada yang instant. Tetapi, pertanian bukan hal yang terlalu susah, untuk, bisa menjadi petani yang baik, dan mendapatkan, masa depan yang baik. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih telah menonton!